Oke, selamat datang kembali dan disini kita akan coba gaca-gaca 3000 permata x 3 ya guys ya Dimana 1 akun hanya bisa 1x gaca dan disini gue coba buka di 3 akun berbeda Untuk 3000 permata disini kita bisa dapatkan hadiah pemain dasar x 2, 65-74 Terus ada 1 pemain bintang retro di OVR 96-101 Dan sekedar mengingatkan bahwa untuk permata x 2 yang akan hadir di bulan ini Nanti akan hadir di tanggal 20 September ya guys ya Nanti untuk permata x 2 akan hadir di tanggal 20 September atau lebih tepatnya di hari Jumat Untuk durasinya sampai kurang lebih sekitar 3 hari sampai di tanggal 22 September Jadi untuk saat ini ya mungkin permatanya sudah ya mungkin kehabisan permata Karena setiap hari gaca menggunakan 3000 atau yang 4000 permata Tenang saja nanti untuk misi dari permata x 2 akan hadir di bulan September ini Atau lebih tepatnya di hari Jumat nanti ya guys ya Dimana kita bisa mendapatkan hadiah permata x 2 Nah mungkin buat kalian bertanya-tanya ini permatanya banyak sekali mau buat apa Ini cuma ya cuma editan ya guys ya Jangan percaya ini cuma permata editan Jadi ya mana mungkin ada permata banyak tapi tidak digaca Ini cuma editan jadi jangan percaya ya guys ya Kita coba gaca yang 3000 permata Dimana untuk permata yang kita dapatkan mungkin dari misi Misi setiap login 3 hari sekali Kita bisa dapatkan 500 permata dari login harian ya guys ya Oke dan menurut kalian lebih worth it yang mana 3000 atau yang 4000 permata Lihat untuk hadiah yang 4000 ini bisa dijual ya guys ya tentunya Nah yang 4000 permata ini bisa dijual Untuk yang 3000 permata tidak bisa diperjual belikan Hadiahnya 96101 untuk icon ini minggu yang ketiga ya guys ya Ini minggu yang ketiga Oke kita coba gaca di akun yang pertama Disini ya dapat siapa aja oke lah Mungkin dapat Neymar atau ST Kantonnya kan lumayan ya guys ya 3000 permata Oke kita coba 3000 permata di akun yang pertama Oke dapatnya disini untuk hadiah Bundle harian bintang retro 100 ribu koin Sama 2 pemain dasar Kemudian Nah ini dia Pemain yang tidak bisa diperdagangkan Oke kita coba lihat Tanpa perlu teori Langsung saja kita klik Di bagian tengah ini guys ya Oke dan inilah Hasil 3000 permata Oke kita lihat Dapat siapa Mahres kah Dapat Mahres Al-Ahli 96 Nah Kalian bisa lihat ya guys ya 96 3000 permata Tidak bisa diperjual belikan Ya tentunya Kita bisa gunakan untuk market pick token Oke dan kita ganti akun Disini untuk ganti akun Dan kita coba lihat Di akun yang kedua Oke nah seperti ini Akun yang kedua 3000 permata Kita coba lihat tuh Untuk hadiah Dari 3000 permata Atau 200 FC point Disini Kalian bisa lihat ya guys ya Dari Spanyol CM Icon Dapat siapa ini Dapat Dapat sapi ya guys ya Sapi CM 100 Oke Nah dapatnya Dapat sapi OVR 100 116 Juta Ya tentu Untuk yang Di 3000 permata ini Tidak bisa diperjual belikan ya guys ya Jadi ya Tidak bisa diperjual belikan Untuk di Hadiah OVR 100 3000 permata Oke di akun yang ketiga Kita coba lihat di akun yang ketiga disini 3000 permata Dengan Rate gacha Ya Rate gachanya Kalian bisa lihat sendiri ya guys ya Oke kita lihat Apakah dapat 101 Oke Inilah dia Hadiah Akun ketiga 3000 permata Dari Italia CDM Icon Oke dapat Dapat Pirlo 101 Mantap ya guys ya Malah di akun Yang kecil Malah dapatnya 101 CDM Harganya 108 juta Ya tentu Tidak bisa diperjual belikan juga ya guys ya Untuk yang 3000 permata ini Jadi ya Opsional Mungkin Kalian butuh Pemain yang bisa diperjual belikan Ya bisa gunakan 4000 permata Kalau mau dijual Tapi kalau mau dipakai ya Meskipun untuk saat ini Lebih Susah mendapatkan Marsirano Ya semoga nanti Di next event Lebih mudah Untuk mendapatkan Marsirano ya guys ya Oke dan buat yang Sudah gacha Di 3000 Atau 4000 Lebih hoki mana Menurut kalian Ya mungkin Sudah Gacha Sejak event RetroStar Hadir Sampai di minggu yang ketiga Mau minggu yang keempat ini Menurut kalian Lebih Hoki yang mana Ya mungkin Tiap akun ya Memang beda-beda ya guys ya Mendapat ya Mungkin hoki dapat Cantona 101 kan Ya lumayan Bisa dijual Atau gak bisa dijual Bisa komen di bawah Lebih hoki yang mana Menurut kalian Atau lebih bagus yang mana Yang 3000 Atau 4000 permata Nah untuk permata sendiri Seperti yang gue bilang Untuk permata kali 2 Akan hadir Di hari Jumat Nanti kalau sudah hadir Kita bahas Cara mendapatkan Permatanya guys ya Dan sekali lagi Jangan percaya Ini cuma editan Cuma editan nih 900 ribu permata Ini cuma editan ya guys ya Nanti kalau sudah muncul Permata kali 2 Di hari Jumat Nanti kita bahas Durasinya sekitar 3 hari Di hari Jumat Sampai ya Di hari Senin Atau hari Minggu Mungkin hari Minggu Untuknya Permata kali 2 Kalau gak ada permata kali 2 Hadiahnya cuma Biasa saja guys ya Nanti kalau sudah muncul Permata kali 2 Hadiahnya Bisa dikalikan 2 kali Dan ya lebih Lebih banyak Untuk permata Yang kita dapatkan Persiapan event Anniversary Yang nanti OVR juga Ada bocoran Sudah mulai naik Di 103 Oke seperti itu Terima kasih sudah menonton Dan ya mungkin Bisa komen di bawah Lebih hoki mana Atau mungkin Yang sudah Gaca Sejak di Awal event Retro Sampai Mau masuk Minggu yang keempat ini Lebih hoki Yang mana Ataupun Lebih baik Yang mana 3000 Tidak bisa dijual Atau 4000 Permata Yang bisa dijual Ya kembali lagi Opsional ya guys Kalau Permatanya Minggu Yang gunakan Sebijak mungkin Itu saja Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton